Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili 78 Dalam pada itu Toan Ki sedang mendesak Aci agar mengatakan di mana Gyo Yan akan bertemu dengan Nona itu menurut apa yang dijanjikan Karena itu, Aci sengaja bicara melantur-lantur untuk mempermainkan Toan Ki Tak terduga Lam Kiam yang kebetulan berada di S itu lantas menimberung Katanya, Toan Kongcu adik perempuanmu hanya bergurau saja denganmu masakah engkau menanggapi dengan sungguh-sungguh dari mana Cici tahu adikku cuma bergurau saja tanya Toan Ki Kalau ku katakan jangan-jangan Nona Toan akan marah padaku kecuali kalau Cujin mengizinkan aku bicara, ujar Lam Kiam dengan tenang Jiko, segera Toan Ki berkata kepada Hai Tiok bolehlahkah suruh dia bicara, Hai Tiok mengangguk tanda setuju Maka Lam Kiam lantas bicara, malahan Cujin sendiri juga menyaksikan cuma beliau tidak mau bilang Nona Ong telah ikut bersama rombongan Bu Yung Kong Cuka tanya hendak pergi ke Sehi untuk mengikuti sayang bara putri Sehi di sana Mungkin saat ini mereka sudah beratus li jauhnya, dari mana dia dapat berjanji dengan Nona Toan untuk bertemu besok Budak busuk sudah tahu aku tidak suka kamu ikut omong kau justru banyak mulut, semprot aci, kalian berempah saudara memang serupa, suka usilan Majikan tidak bicara tapi kalian selalu suka menimberung, Nona Toan, jangan mengomeli Ciciku, tiba-tiba Kiok yang menanggapi di luar sana Hendaknya diketahui bahwa aku adalah pemegang kunci Sin Long Kok tempat penyimpanan kitab-kitab pusaka Leng Ciu Kiong kami Untuk mempelajari kera menyembuhkan matamu, Cujin harus mencuri kitab ke Sin Long Kok Diam-diam aci terkesiap Kalau kaum budak itu ikut mengila, bukan mustahil matanya akan sukar disembuhkan lagi Hektometer, bagus demikian Diam-diam ia memat Awas, kelak bila mataku sudah sembuh, tentu kalian akan rasakan kelihaanku Toan Ki mengucapkan terima kasih atas pembertauan Leng Kiam tadi Lalu katanya kepada Xiao Hong, Toa Ko, apakah benar rombongan Bu Yung Kong Chu telah berangkat ke negeri sehi benar, sahut Xiao Hong? Lamat-lamat ku dengar hal tu ketika dia mohon diri kepada ayah handanya Untuk apakah dia pergi ke sana demikian Toan Ki bergumam sendiri Mengenai maksud tujuannya aku tahu, kata Hektiok Menurut keterangan Kong Yakian kepala para pengemis Kaipang katanya Di tengah jalan mereka telah menemukan seorang anggota Kaipang yang membawa pulang secarik maklumat kerajaan sehi Tentang sayang bara raja sehi yang lagi mencari menantu pada hari Te Yong Chu nanti Seluruh ksatria dan jago muda disegenap perjuru diharap mengikuti sayang bara itu agar dapat dipilh sebagai huma, menantu raja Eh, Chu Jin, mengapa engkau tidak coba-coba ikut sayang bara itu? Tiba-tiba Teo Kiam menindrung Asalkan Xiao Tai Hiap dan Toan Kong Chu tidak menyaingi engkau sangat mudah bagimu untuk dipilih sebagai huma Dasar sifat Teo Kiam berempat saudara itu memang masih kekanak-kanakan Biasanya mereka dipandang sebagai cucu sendiri oleh Tong Lo Cuma saja watak Tong Lo sangat keras, maka keempat anak darah itu tidak beran sembrono Kepat nenek itu tap sejak mereka melayani Hai Teok yang ramah tamah sedikit pun tidak pernah berlagak tuan besar Maka Bwe Kiam berempat juga tidak terlalu jori kepada majikan baru itu apa yang mereka ingin katakan Lantas dikatakan begitu saja Hai Teok menjadi kikuk Cepat sahutnya, tidak, tidak mungkin aku adalah seorang hwasyok Tap belum lanjut ucapannya Bwe Kiam berempat lantas mengikik tawa Karuan muka Teok menjadi merah Ia coba melirik Tsiong Ling Dilihatnya nona itu sedang termanggu-manggu memandangi Toan Ki Sama sekali tidak memperhatikan kepada apa yang diucapkannya tadi Tiba-tiba Hai Teok teringat kepada pertemuannya dengan Seng Dewi Impian di dalam Gudang Es Istana Raja Sehi Bukan mustahil Dewi Impian itu sekarang juga masih berada di sana Kenapa aku tidak pergi ke sana untuk coba mencarinya? Tiba-tiba Toan Ki juga berkata padanya Jikoleng Chiu Kiong kalian sangat berdekatan dengan Sehi Kenapa kita tidak pesiar sekalian ke Sehi? Wah, pada hari Teok Chiu nanti pasti akan ramai sekali di kota Raja Sehi itu Dan sesudah itu barulah kita berkunjung ke tempatmu untuk menikmati arak simpanan Tian Santong Yang tak terkatakan harumnya itu Xiao Hang sendiri sudah beberapa hari tidak minum arak Meski ke-18 Satria Chi dan yang dibawanya dari negeri Liao itu Masing-masing membawa kantung kulit besar berisi tuak pilihan Tapi sekarang pengiring-pengiring itu sudah tidak mendampingi lagi Maka ia menjadi ketagihan demi mendengar Toan Ki bicara tentang arak di Leng Chiu Kiong Dalam pada itu Aci lantas mendahului menyatakan setuju Ya, pergi, marilah Cihu, beramai-ramai kita pergi ke sana Semua ia tahu untuk bisa menyembuhkan matanya yang buta itu harus ikut He Tio ke Leng Chiu Kiong Tapi kalau tidak didukung oleh Xiao Hang mungkin akan banyak alangannya Ketika kami lihat Xiao Kong diam saja Segera Aci L mendekatinya dan memohon pula Cihu, jika engkau tidak membawa aku ke Leng Chiu Kiong Mata, mataku ini tiada harapan disembuhkan lagi dan tak bisa melihat untuk selamanya Xiao Hang pikir kedua Mata anak darah itu memang perlu disembuhkan Apalagi rasanya juga sangat berat untuk berpisah dengan para ksatria Tiong Goan Dan saudara-saudara angkat yang baik Budi ini Kalau pulang ke negeri Liau tentu akan hidup kesepian lagi walaupun mempunyai kedudukan yang agung disana Maka jawabannya kemudian, baiklah Jiko, Samte, marilah kita beramai-ramai pergi ke Sehi, kemudian kita Mengunjungi Leng Chiu Kiong Samte untuk minum sepuas-puasnya selama beberapa hari disana Begitulah, esok paginya beramai-ramai mereka lantas berangkat Lebih dulu Hai Tiong menyambangi makam ayah bundanya, Hian Chu dan Yap Jinyo Lalu rombongan mereka berangkat menuju ke barat Para wanita Leng Chiu Kiong menyewakan sebuah kereta keledai bagi Toan Ki dan Yeu Goan Chi yang terluka itu Goan Chi merasa serba salah, ia lebih suka dihina dan dimaki daripada berpisah dengan A Chi Setiap kali asal A Chi mau menyingkap tirai kereta dan bicara sepatah dua kata dengan dia Maka Goan Chi akan girang setengah mati Cuma sekarang A Chi menunggang kuda dan selalu mengutil di sebelah Siow Hong Walaupun dalam hati Goan Chi merasa gelisah, tapi sedikit pun tidak berani mengunjuk rasa kurang senang terhadap Si Nona Kira-kira dua hari kemudian, kedelapan barisan wanita Leng Chiu Kiong sudah mulai bergabung kembali Pimpinan Hyantian Poh memberi lapor kepada Hai Tiok dan Toan Ki bahwa keadaan Toan Ki telah diberitahukan kepada Tin Lamong Dan orang tua itu merasa sangat lega Beliau cuma menyampaikan pesan agar Toan Ki selekasnya pulang ke Tahili Menurut laporan itu katanya rombongan Leng Mong menuju ke timur laut Sebaliknya rombongan Toan Yan Hing dan Leng Ae Goks menuju ke jurusan barat daya Sehingga kedua rombongan itu tidak nanti kepergok Toan Ki merasa senang dan lega oleh keterangan itu Ia mengucapkan terima kasih kepada para wanita Hyantian Poh Tiba-tiba Chiong Ling berkata Toan Kong Chu, ayahmu mengharapkan kau lekas pulang ke Tahili Mengapa beliau sendiri malah menuju ke timur laut? Toan Ki tersenyum dan belum lagi menjawab Tiba-tiba Aci menyelah Tentu ayah ditahan oleh ibuku dan dilarang pulang ke Tahili Nah Nona Chiong jika kau ingin menambat hati yang kohku ini Maka perlu kau belajar dulu pada ibuku Chiong Ling sendiri tahu kepergian Toan Ki ke sehini Sebenarnya ingin berjumpa pula dengan Nona Ong itu Tapi A tidak ambil pusing sebab ia sudah puas Karena selama beberapa hari ini dapat berdampingan dengan Toan Ki Maka sekarang ia pun tidak guberis kepada sindiran Aci itu Begitulah mereka melanjutkan perjalanan Karena hau sangat panas Pula masih cukup lama dengan hari Tiong Chi Maka perjalanan mereka dilakukan dengan seanaknya saja Di tengah jalan keadaan Luka Toan Ki dapat sembuh dengan cepat Hai Tiok juga telah menyambung tulang kaki Go An Chi yang patah itu Dengan kepitan kayu dan tampaknya besar harapan akan dapat pulih kembali Go An Chi sama sekali tidak mau bicara dengan siapapun Meski Hai Tiok mengobati kakinya Dalam hatinya tetap penuh dendam dan benci Suatu hari Sampailah mereka di jalan Raya Hem yang disitu menurut sejarah Pernah terjadi pertempuran yang menentukan antara Lopang Jikal bakal kerajaan Hon, 260 Sep, M, dan Heng I Hai Tiok dan Xiao Hang tidak banyak bersekolah Maka mereka menjadi sangat tertarik mendengarkan cerita Toan Ki tentang sejarah masa lampau Tengah mereka asik mendengarkan cerita Toan Ki Tiba-tiba terdengar suara drapan kuda lari yang ramai Dari belakang memburu tiba dua penunggang kuda Cepat Xiao Hang dan lain-lain menyingkirkan kuda mereka ke tepi jalan Agar kedua penunggang kuda dari belakang itu dapat lewat Hanya Aci saja yang tidak mau menyingkir sebaliknya ia tetap mengadang di tengah jalan Bahkan waktu kedua penunggang kuda itu sudah dekat Mendadak ia ayun pecutnya ke belakang Namun satu di antara kedua penunggang kuda Tupen sempat angkat pecutnya untuk menangkis cambukan Aci itu Bahkan terdengar dan teriak Toan Kongcu, Xiao Tai Hiap, harap tahan dulu waktu Toan Ki menoleh Kiranya kedua pendatang itu adalah Pah Tiansik dan Cu Tan Sin Dalam pada itu Pah Tiansik sudah dapat menangkis cambukan Aci tadi Dan bersama Cu Tan Sin melompat turun dari kuda mereka Dan lantas berlutut memberi hormat kepada Toan Ki Mes Toan Ki adalah tun muda Tapi nyatanya apandang Pah Tiansik dan Cu Tan Tan Sin sebagai angkatan tua Maka cepat ia pun melompat turun dari kudanya dan balas menghormat Katanya, apakah ayah baik-baik saja tapi mendadak terdengar suara sambaran pecut Tau-tau Aci mencambuk lagi ke atas kepala Pah Tiansik Saat itu Tiansik belum bangun kembali Terpaksa ia mengagus ke kiri dengan masih tetap berlutut Dengan demikian pecut Aci itu mengenai tanah Maka Tiansik sekalian gunakan dengkunya untuk menindih hujung pecut Waktu Aci hendak menarik kembali pecutnya dengan sendirinya tidak kuat Aci tahu bila main betot tentu kalah kuat tenaganya Maka ia terus lemparkan tangkai pecut ke arah Tiansik Rupanya Pak Tiansik masih mendongkol karena meninggalnya Leng Jianli gara-gara kenakalan Aci Maka sekarang ia sengaja hendak membuat kapok anah darah itu supaya tidak berani main gila lagi Tak sangka bahwa meski metu Aci L sudah buta Tapi gerak-geriknya masih sangat cepat Tau-tau gagang pecut menyambar tiba Cepat Tiansik egoskan kepalanya ke samping Lok, tidak urung pundaknya terhantam gagang pecut itu Adik Ci, kembali kamu ngacau lagi bentak Tau Anki segera Mengacau apa sahut Aci? Dia inginkan pecutku maka ku berikan padanya Watak Pak Tiansik memang sangat sabar Maka ia hanya tertawa dan berkata Banyak terima kasih atas hadiah pecut nona ini Lalu tidak tarik panjang lagi kejadian itu Melainkan lantas mengeluarkan sepucuk surat diaturkan kepada Tau Anki Waktu Tau Anki menerima surat itu Ia lihat di atas sampul tertulis nama dirinya sebagai penerima surat Lah kenal itulah tulisan seng ayah Cepat ia betulkan pakaiannya Dengan khidmat ia buka dan membaca surat itu Kiranya isi surat itu membawa pesan Tau Ancing San agar bila ada jodoh Tau Anki disuruh mengikuti sayang bara untuk berebut putri sehi Dikatakannya bahwa negeri Tahili kecil dan lemah Kalau dapat berbesanan dengan kerajaan sehi Hal ini akan menguntungkan politik pertahanan kerajaan Tahili dan bagi kesejahteraan rakyat Ada pun soal perjodohan Tau Anki dengan putri keluarga ko akan diselesaikan oleh paman bagindanya kelak Habis membaca surat seng ayah Air muka Tau Anki tampak agak pucat Katanya dengan terputus-putus Soal ini, ini Tapi pahdian si kelantas mengeluarkan sepucuk surat pula Katanya, ini adalah surat pribadi ongnya kepada seri baginda disihi sebagai surat lamaran Harap setiba dilengciu surat ini supaya diaturkan kepada seri baginda sehi Ya, Kongcu, semoga tujuanmu ini berhasil dengan baik Dan dapat membawa pulang seorang putri cantik molek Sehingga negeri kita pun ikut kukuh dan kuat Kata cu tangsin dengan tertawa Tau Anki tambah kikuk Katanya, dari mana ayah mengetahui bahwa aku pergi ke sehi Ongnya mengetahui buyung Kongcu hendak melamar putri sehi Beliau menduga tentu Kongcu juga Juga akan ikut pergi ke sana Tutur Tian Sik Hihihi tiba-tiba Aci tertawa Ini namanya yang paling kenal anaknya hanya seng ayah Ketika ayah mendengar buyung lo hendak pergi ke sehi Segera beliau menduga nona Ong pasti ikut pergi juga Dan dengan sendirianya beliau yakin putra mestikannya ini tentu juga akan mengintil ke sana Hektometer, bila belandar di atas menceng Tentu tiang di bawahnya juga akan miring Mengapa dia tidak kenal dirinya sendiri Tan Sik, Tan Sin dan Tau Anki melengak demi mendengar ucapan yang kurang ajar itu Masakah seorang anak boleh mencela orang tua secara kasar demikian? Tapi Aci lantas berkata pula Koko, dalam surat ayah itu apakah juga menyinggung diriku Ayah tidak tahu bahwa kamu bersama berada dengan aku Sahut Tau Anki Ya, dia memang tidak tahu Tapi apa dia tidak memberi pesan agar kau cari diriku? Apa tidak suruh kau jaga adik perempuanmu yang buta dalam surat Tau Ancing San itu Sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang Aci Kalau Tau Anki bicara terus terang dikhawatirkan adik perempuannya akan tersinggung Maka berulangnya mengedipi Tian Sik dan Tan Sien agar mereka mengakui adanya perintah Tau Ancing San untuk mencari Aci Tak tersangka Tian Sik berdua sengaja berlagak pilon saja dan tidak mau menanggapi maksud Tau Anki itu Sebaliknya Tan Sien berkata, Tim Lemong minta hamba berdua mendampingi Kongcu agar bila mana perlu dapat membantu Betapapun Putri Sehi harus Kongcu boyong pulang ke Tahili Kalau tidak hamba berdua tentu akan diomeli ong ya Andaikan tidak diomeli juga hamba berdua merasa malu akan disangka tidak becus mengasuh Aku sudah terang tidak mahir ilmu silat masa bisa menandingi para ksatria yang datang dari segenapan juru itu nanti Sahut Tau Anki dengan tersenyum getir Tapi Pak Tian Sik lantas berkat pula Ong ya menyuruh hamba menyampaikan salam kepada Siau Tai Hiap dan Hai Tio Siang Sing Beliau berharap kalian sudi mengingat sesama saudara angkat dan sudi memberi bantuan kepada Kongcu kami Kata Ong ya ketika bertemu di Siau Lim San, karena dalam keadaan tergesa-gesa Maka beliau tidak sempat bercengkerama dengan Siau Tai Hiap berdua Sebagai gantinya sekarang beliau suruh hamba menyampaikan sedikit kado Lalu ia mengeluarkan sebuah singa-singaan kemala hijau dan diaturkan kepada Siau Hong Sedangkan, Cu Tan Sien juga lantas mengeluarkan sebuah kipas terbuat dari gading Pada daun kipas itu ada tulisan tangan Toan Ching San Ia serahkan kipas itu kepada Hai Tio Siau Hong berdua menerimanya dengan ucapan terima kasih Kata meraka, urusan samte sudah tentu kami bantu sepenuh tenaga Masakah perlu pesan lagi dari paman? Sungguh kami merasa tidak enak Belum-belum sudah menerima hadiah lebih dulu Apakah kau sangka ayahku berhati begitu baik tiba-tiba Achi menyela lagi? Dia justru ingin kalian berdua jangan berebut menjadi huma dengan engkohku Dengan janji kalian ini, maka itu berarti kalian telah tertipu oleh ayahku Ah, sejak Tachimu meninggal, masakah aku mempunyai niat untuk menikah pula Ucap Siau Hong dengan menghela nafas Mulutmu berkata demikian Siapa bisa tahu apa yang terpikir dalam hatimu ujar Achi Hai Tio Ksian Sing memang polos dan jujur Tidak romantis seperti engkohku itu Dimana-mana suka berkasih-kasihan Jika Hai Tio Ksian Sing belum pernah mengikat janji dengan orang Bukankah sangat bagus memperistirikan Putri Sehi saja Hektometer Ma, mana boleh jadi sahut Hai Tio dengan muka merah dan menggoyang-goyang tangan Aku sendiri pasti tidak ambil bagian Aku dan Tau Aku tentu akan membantu sampai mencapai perjodohan yang setimpal ini Banyak terima kasih atas kesangguan Siau Tai Hiap dan Hai Tio Ksian Sing Demikian serentak Tian Sik dan Tan Sin memberi hormat Nyata bukan saja Siau Hong dan Hai Tio Ksian Sing sudah teringat oleh janji mereka sebagai ucapan kesatia Bahkan dengan demikian Tau An Ki menjadi tak bisa menolak perintah ayahnya Begitulah perjalanan mereka akhirnya rendekati Leng Chiu Orang buling yang saling berjumpa di tengah jalan juga tambah banyak Hendaklah maklum bahwa Kerajaan Sehi meski lebih kecil daripada Kerajaan-Kerajaan Song dan Liao Tapi terhitung selatu negeri besar di daerah barat dengan sendirinya Banyak orang persilatan ingin memperistirikan Seng Putri yang agung dan kabarnya cantik pula Cuma tokoh-tokoh buling yang ternama pada umumnya sudah beristri dan berkeluarga Kalau ada jago muda, dalam hal ilmu silat juga belum tentu tinggi Karena itu banyak bandit-bandit dan petualang-petualang yang masih bujangan sama menaruh harapan akan dipilih sebagai menantu raja Maka beramai-ramai mereka sama datang ke Leng Chiu Bahkan banyak tokoh-tokoh dan ksatria tua yang membawa serta anak muridnya dengan tujuan menguji nasib Eh, siapa tahu dapat dipungut sebagai menantu raja sehi Begitulah, maka sepanjang jalan banyak sekali ksatria muda yang berpakaian mentereng dan parlente Sampai-sampai senjata yang mereka bawa juga serbaluks Maklum, pada umumnya orang persilatan kebanyakan dari keluarga mampu Sebaliknya kaum sekolahan kebanyakan adalah keluarga miskin Apalagi kalau kelakuan orang yang pandai silat itu tidak baik Tentu sumber keuangan jauh lebih mudah datangnya Misalnya dengan jalan merampas dengan kekerasan atau mencuri secara diam-diam Oleh sebab itulah pakaian mereka sekarang sedapat mungkin serba mewah dengan tujuan akan mendapat perhatian khusus dari Seng Putri Pada hari itu rombongan siau hang sedang melanjutkan perjalanan dengan santai Tiba-tiba terdengar derapan lari kuda, seorang penunggung kuda tampak datang dari depan Penunggangnya kelihatan terluka lengan kanan di perban dan tergantung di depan dada dengan ikatan kain Bajunya juga sobek, keadaannya kumal Sau hang dan lain-lain juga tidak ambil perhatian mereka Menyangka orang ini mungkin terjatuh atau dipukul luka Orang kejadian demtian adalah sangat jamak bagi orang persilatan Tak terduga, tidak lama kemudian kembali ada tiga penunggang kuda berlari Datang pula dari depan para penunggang kuda itu semuanya terluka parah Ada yang patah kaki dan ada yang putus lengan Orang-orang itu seperti sangat pelesu dan malu serta melarikan diri dengan kepala tertunduk Apa di depan sana ada orang berkelahi, mengapa banyak orang terluka kata Bwe Kiam yang usilan Baru lenyap suaranya, kembali dari depan datang pula dua orang Kedua orang ini tidak menunggang kuda, mukanya penuh darah Satu di antaranya kepalanya diperban dengan kain dan darah masih merembes keluar Segera Tio Kiam menegur mereka, hei, kalian mau obat luka tidak? Mengapa kalian terluka tap orang itu melotot pada Tio Kiam dengan penuh kebencian Bahkan meludah ke tanah lalu tinggal pergi tanpa gubris Keruan Tio Kiam menjadi gusar, seret, segera ia lolos pedang dan hendak menyerang orang itu Sudahlah, cegah hai Tio. Orang itu terluka parah, tidak perlu cocok dengan dia Adik Tio kan bermaksud baik hendak memberi obat, tapi orang itu sedemikian kasarnya Biar dia mampus saja karena lukanya itu, ujar Lam Kiam Pada saat itulah lagi-lagi ada empat penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat Terdengar para penunggang kuda itu sedang saling gamperat dan saling menyalahkan satu sama lain Ketika berpapasan dengan rombongan siowhong Karena kalah banyak, mereka lantas menyusur ke samping dan lewat dengan cepat Dari caci maki mereka itu agaknya keempat orang itu sama mengimpikan dipilih menjadi menantu Raja Sehi Tapi di depan sana seperti ada suatu rintangan yang tak bisa ditembus mereka Bahkan mereka dilukai dan ngacir, akhirnya mereka sama menuduh kawan sendiri yang tidak mau membantu dan macam-macam lagi Tengah siowhong dan lain-lain merasa terheran-heran tiba-tiba dari depan datang lagi beberapa orang Sembunya terluka dan babak belur Ada yang kepalanya bocor, ada yar matanya matang biru dan ada yang kakinya pincang Dalam herannya segera cengling memapak maju dan bertanya Kayapakah orang yang merintangi di depan sana sangat lihai? Seorang laki-laki setengah umur diantaranya mendengus Jawabnya, kamu seorang nona, kamu dapat lewat tanpa alangan Tapi kalau lelaki, hektometer, lebih baik putar balik saja Ucapan ini membuat siowhong dan haitio ikut heran kata mereka Coba lihat kesana segera rombongan mereka mempercepat kuda mereka ke depan Kira-kira beberapa li jauhnya tertampaklah sebuah jalanan sempit di lareng bukit yang berliku-liku itu Jalanan itu sangat sempit sehingga cukup dilalui oleh satu penunggang kuda saja Sesudah lewat beberapa pengkolan lagi Akhirnya tertampaklah di depan sana berjubel-jubel orang banyak Siowhong coba melarikan kuda ke depan Ia lihat di tengah jalan yang sempit itu berdiri berjajar dua orang lelaki kekar Keduanya sama-sama tinggi besar dan gagah perkasa Yang seorang bersenjata gada besi dan yang lalu memegang sepasang gandan besar Dengan garang mereka menghadapi belasan orang yang menggerombol di depannya Terdengar orang-orang bergerombol di depan Kedua lelaki gagah itu rilu ramai membujuk dan memohon agar mereka suka memberi jalan Bahkan ada yang menjanjikan balas jasa yang besar Malahan juga ada yang mengancam karena kedua lelaki itu tetap tidak mau menyengkir Akhirnya karena kedua lelaki gagah itu tetap tidak menggubris ocehan orang banyak itu Maka seorang telah membentak kurang ajar Rupanya minta diberi hajar adat baru mereka mau minggat berbareng Ia terus putar pedang dan menerjang maju Kontan ia menusuk dada lelaki yang sebelah kiri Perayawakan lelaki itu sangat tinggi besar Senjatanya juga sangat antap Tapi gerak-geriknya sangat gesit Ketika kedua Gandennya ditentukan dengan cepat Pedang penyerang itu terjepit oleh gandennya Sepasang ganden yang berbentuk astokino Segi banyak itu beratnya masing-masing lebih 40 kali Maka begitu terdengar suara terang yang keras tahu-tahu pedang yang terjepit itu patah menjadi beberapa potong Bahkan lelaki itu terus sayun sebelah kakinya sehingga dengan tepat perut sepenyerang dengan pedang itu menjerit dan terpental J.T., tenaga orang ini cukup hebat juga Kata Siow Hang kepada Hai Tio Ya, memang, sahut Hai Tio Dalam pada itu ada seorang lagi dengan memutar dua golok sekencang Ketiran telah menyeruduk maju Begitu dekat dengan kedua lelaki gagah tadi Orang itu menggertak sekali terus menjatuhkan diri ke tanah Mendadak ia mainkan goloknya dengan mengelinding di atas tanah Yang diincar adalah bagian kaki lawan Lelaki bersenjata gada tidak peduli serangan lawan itu Begitu angkat gadanya segera ia menggemblang ke tengah sinar golok Maka terdengarlah jeritan ngeri Tahu-tahu kedua golok orang itu patah Gagang golok menancap di dada sendiri Badan berlumuran darah Tampaknya lebih banyak mampusnya daripada hidup lagi Berturut-turut orang dilukai Yang lain-lain menjadi mengkerat dan tidak berani berkoak-koak lagi seperti tadi Tiba-tiba terdengar suara keteprak-keteprak suara derapan kaki binatang tunggangan Ternyata seekor keledai datang dari belakang sana Dan penunggangnya adalah seorang pelajar muda Usianya paling-paling cuma 18-19 tahun Pakainya parlente, orangnya cakep, sikapnya halus dan sopan Ketika pemuda itu hendak melampaui rombongan Xiao Hong Karena jalanan sempit terpaksa ia harus menyerempet kuda-kuda orang lain Melihat pemuda itu, mendadak Toan Ki berseru Hi, kau, kau Tapi ia tidak sanggup melanjutkan Sebaliknya pemuda pelajar itu sama sekali tidak memandang padanya Ia menyalip keledainya ke depan Hi, Toan Kongcu, kau kenal di atanya Ciong Ling dengan heran Wajah Toan Ki menjadi merah Sahutnya, oh, ti, tidak, aku salah lihat Dia, dia adalah seorang lelaki Dari mana aku kenal dia karena ucapannya yang gajil itu Seketka Aci berolok dengan tertawa Koko, jadi engkau hanya kenal kaum wanita dan tidak kenal orang lelaki Sesudah merandek sejenak Lalu ia tanya pula Apakah orang yang baru saja lewat itu orang lelaki? Padahal sudah terang dia wanita Kau bilang dia seorang wanita Toan Ki menegas Sudah tentu, badannya begitu harum Bau wangil kaum wanita Sahut Aci Hati Toan Ki berdebur keras Pikirnya, ya, jangan-jangan memang benar dia ada-adanya dalam Pada itu si pemuda pelajar tadi sudah melarikan keledainya Sampai di depan kedua lelaki gagah dan sedang membentak Minggir dari suaranya yang nyaring merdu itu nyata memang suara orang wanita Maka Toan Ki tambah yakin lagi Segera ia berseru Hi, nona bok wan Wan jing, adikku Kau, kau, aku, aku, kita, kita Tanda petik Begitulah sambil berteriak-teriak tak karuan ia terus ke perak kudanya menyusul ke depan Hati-hati samte, lukamu belum sembuh seru Hai Tio kuatir Segera bersama Pak Tian Sik dan Cu Tan Sin juga memburu ke depan Pemuda pelajar itu hanya menatap sekejap kedua lelaki gagah itu Sama sekali ia tidak menoleh atas seruan Toan Ki tadi Waktu Tian Sik dan Tan Sin mendekat Mereka coba mengamatinya dari samping Tertampak pemuda itu memang cantik melek Nyata memang benar bok wan jing yang dahulu pernah ikut Toan Ki ke istana Tin Lemong itu Diam-diam mereka merasa malu Masakah orang melek kalah awas daripada seorang gadis buta Seperti diketahui badan bok wan jing mengeluarkan bau wangi yang khas Maka Aci dapat mengendus bau harum itu dengan hidungnya yang tajam Sejak matanya buta Maka inder pendengaran dan persiumannya menjadi jauh lebih lihai daripada orang biasa Begitulah ketika Toan Ki sampai di samping bok wan jing Segera ia hendak manjawilnya dan bertanya dengan suara halus Oh, adikku, selama ini engkau berada di Elmana Sungguh aku sangat merindukan di kau wan jing menghindari jamahan tangan Toan Ki Lalu menoleh dan menjawab dengan suara dingin Kau rindu padaku? Buat apa kau pikirkan diriku? Apa benar engkau kangen padaku? Toan Ki pertegun Ia merasa tidak dapat menjawab pertanyaan itu Sebaliknya satu di antara kedua lelaki gagah tadi lantas terbahak-bahak Katanya, bagus Jadi kamu adalah anak perempuan Nah, boleh lewat ke sana Sedang lelaki yang lain juga berkata Hanya wanita saja yang boleh lewat Kaum lelaki busuk tidak boleh Ho, kamu lekas enyah Lekas putar baik sambil berkata jarinya terus menuding Toan Ki Lalu menyambung pula, hektometer setiap melihat pemuda muka halus Macamu hatiku tentu gemas Ayo lekas enyah, kalau berani maju selangkah lagi Segera ku cencang dirimu hai Ucapan saudara ini sungguh aneh Sahut Toan Ki Ini kan jalan raya dan boleh dilalui oleh siapapun juga Sebab apa saudara melarang aku? Coba terangkan Pangeran Congco An Karajaan Turfan memberi perintah Agar jalan ini ditutup selama 10 hari Sesudah lewat hari tiang ciu baru jalan ini dibuka kembali Demikian lelaki itu menjelaskan Maka sebelum lewat hari tiang ciu Jalan ini hanya boleh dilalui kaum wanita dan kaum lelaki dilarang Kaum padri boleh lewat orang preman tidak boleh Orang tua boleh orang muda dilarang Mati boleh, hidup tidak boleh Ini namanya empat boleh dan empat tidak Apa alasan peraturan demikian? Tanya Toan Ki Alasan ha ha Alasan ini ganden tuan besar dan gada kawanku inilah alasannya Sahut lelaki itu dengan galak Apalah yang diucapkan Pangeran Congken itu adalah undang-undang Karena kamu kaum lelaki Bukan hoesyo lagi bukan kakek-kakek Maka kalau ingin lewat jalan ini kecuali kamu menjadi bangkai dahulu Huh, banyak ruwul apa bentak bok wanjing Berbareng dua panah kecil terus menyambar ke arah kedua lelaki itu Maka terdengarlah suara plok-plok dua kali Kedua panah itu jelas telah menembus baju dada kedua lelaki itu dan mengeluarkan suara Tapi kedua orang itu sama sekali tidak terluka apa-apa Lelaki yang bersenjata gada menjadi gusar Bentaknya Nona cilik yang tidak tahu gelagat Kau berani menyerang kami Sungguh kejut bahwa wanjing tak terkatakan niap pikir Kedua lelaki itu besar kemungkinan memakai baju dalam anti senjata Makanya panah berbisa yang dilepaskan itu tak dapat melukainya Dalam pada itu lelaki bersenjata gada itu sudah hulur tangan Hendak mencengkeram bok wanjing Walaupun wanjing berada di atas keledai sekaligus lelaki itu hendak mengcengkam dada wanjing Hih, saudara jangan kurang ajar seru toan ki sambil langkat tangan kanan untuk merintangi orang Tapi lelaki itu mendadak menurunkan tangannya sehingga pergelangan tangan toan ki dengan tepat kena terpegang malah Bagus, mari kita besat tubuh si muka halus ini menjadi dua seru lelaki yang bersenjata gandon Segera ia gunakan tangan kiri untuk memegang kedua gandonnya Sedangkan tangan kanan dipakai mencengkeram pergelangan tangan kiri toan ki Lalu membetot dengan sekuatnya Hih, jangan mencelaka yang kohkul teriak bok wanjing dengan khawatir Berbareng beberapa panah berbisa terus dibidikkan pula Tapi hasilnya tetap nihil Meski panah-panah itu jelas mengenai tubuh kedua musuh Namun sama sekali tidak dapat melukai mereka Di sebelah sana Hai Tio, Pak Kian Sik dan Cutan Sin teralang oleh kuda tunggangan toan ki dan bok wanjing dan tidak keburu memberi pertolongan Segera Hai Tio melompat ke depan meninggalkan kudanya Ia melayang sampai di sebelah lelaki bersenjata gada dan segera hendak menusuk iga lawan Tapi mendadak terdengar toan ki bergelak tertawa Katanya, hahahaha Jiko tidak usah khawatir, mereka tidak mampu mencelakai aku Benar juga, sejenak kemudian kedua lelaki yang gagah perkasa bagai menara tadi pelahan mulai lemas Kepala mereka bergeleng-geleng tak bertenaga, berdirinya juga mulai tidak kuat dan akhirnya beluk-beluk, kedua orang terguling semua ke tanah Rupanya Chuhap Kang di tubuh toan ki telah bekerja sehingga tenaga kedua lelaki itu disedot habis, akhirnya roboh dengan lemas Kalian budak banyak melukai dan membunuh orang, maka ganjaran ini pun setimpal bagi kalian Diharap saja lain kali jangan main gila lagi, kata Toan Ki Biarpun ingin main gila juga tidak mampu lagi mereka, kata Chiong Ling yang juga memburu tiba Lalu ia berpaling kepada Bok Wan Jing dan berkata, Bibi Bok, sungguh tidak nyata berjumpa lagi dengan engkau di sini Kamu adalah adik perempuanku, kenapa panggil aku sebagai bibisahut Wan Jing dengan sikap dingin Ah, engkau suka bergurau saja, mengapa aku bisa menjadi adik perempuanmu ujar Chiong Ling dengan heran Boleh kau tanya dia kalau tidak percaya, kata Wan Jing sambil menunjuk Toan Ki Chiong Ling lantas menoleh ke arah Toan Ki dengan maksud ingin penjelasannya Diam-diam Toan Ki terkejut Ia pikir nyonya Chiong, Ibu Chiong Ling, tentu ada hubungan istimewa dengan ayahku Kalau tidak tentu Bok Wan Jing tidak berani sembarangan berkata demikian Teringat olehnya kejadian dahulu waktu dia datang ke Banjiat Kok Di tangah lembah maut itu ditemukan batu nisan yang tertulis kuburan Ban Siu Toan yang berarti 10.000 kali dendam dengan Toan, untuk bisa memasuki kuburan yang merupakan tempat kediaman Chiong Ban Sin Ayah Chiong Ling, itu orang harus menendang 3 kali pada huruf Toan pada batu nisan ini Dari sini dapat pula diketahui betapa dendam dan benci Chiong Ban Sin terhadap keluarga si Toan Begitulah memang kejadian dulu itu sangat mencurigakan Tapi lantas terpikir pula olehnya, jika Nona Chiong ini benar keturunan ayah Kenapa beliau pernah omong dihadapan Chiong Kok Chu bahwa Nona Chiong akan diambilnya untuk selirku? Biarpun kata-kata itu segaja dipakai mengolok-olok Chiong Kok Chu, rasanya juga tidak pantas dikeluarkan terhadap putra-putrinya sendiri Ya, jangan-jangan, jangan-jangan ayah sendiri pun tidak tahu bahwa, bahwa Nona Chiong ini keturunannya Seketika itu Toan Ki menjadi serba bingung dan terkesima Kesempatan itu segera digunakan oleh orang banyak yang tadinya dirintangi kedua lelaki gagah tadi untuk meneruskan perjalanan ke Leng Chiu Tiba-tiba terdengar Aci berseru kepada Toan Ki, Koko, Nona yang berbau harum ini apakah juga kekasihmu? Ayolah perkenalkan dia padaku jangan ngacobe lo, dia, dia adalah encimu, lekas memberi hormat padanya Kata Toan Ki Masakah aku mempunyai ajak sedemikian baik jengek wanjing dengan gusar? Lalu ia pecut ke ledainya dengan pelahan dan dilarikan ke depan Cepat Toan Ki menyusulnya dan bertanya, adikku yang manis, selama ini engkau berada di mana? Ai, tampaknya engkau agak kurus sedikit Seperti diketahui perangai bok wanjing sangat tangkuh dan tinggi hati sedikit-sedikit suka membunuh orang Tapi demi Mendengar ucapan Toan Ki ini, seketika terasa pedih hatinya air mata, tak tertahan lagi dan segera bercucuran Adikku, rombongan kami berjumlah banyak dan dapat saling membantu Ada lebih baik kau ikut bersama kami saja, kata Toan Ki Siapa perlu bantuanmu, sahut wanjing? Tanpa dirimu bukankah selama ini aku pun bisa hidup sendiri Tapi, tapi banyak sekali ingin ku bicarakan denganmu, kata Toan Ki Adik yang baik berjanjilah bahwa engkau akan ikut bersama rombongan kami Kau ingin bicara apa dengan aku? Huh, tentu cuma omong kosong belaka, ujar wanjing Walaupun mulutnya masih bicara teras tapi hatinya sudah lembek dan diam-diam sudah ragu Tentu saja Toan Ki kegirangan, segera ia mengada-ada lagi Adikku, walaupun engkau agak kurusan sedikit Tapi makin cantik, makin ayu, mendadak bok wanjing menarik muka katanya Sebagai kakakku, selanjutnya jangan kau bicara demikian padaku Perasaannya sesungguhnya sangat kusut Sudah terang dia tahu Toan Ki adalah kakaknya sendiri dari tunggal ayah lain ibu Tapi rasa rindunya kepada pemuda itu selama ini tidak pernah berkurang bahkan makin hari makin tumbuh Sementara itu Toan Ki berkata dengan tertawa, apa salahnya kalau aku bilang kamu makin cantik? Eh, mengapa, mengapa engkau menyaruh sebagai lelaki dan pergi ke lengciu? Apakah kau pun ingin dipilih sebagai humah? Wah, pemuda pelajar tampan sebagai dirimu tentu sekali lihat putri sehi akan terpikat dan kau sendiri untuk apa pergi ke lengciu? Aku balas tanya wanjing Aku? Aku? Aku hanya pergi melihat ramai-ramai saja dan tiada maksud lain Sahut Toan Ki dengan wajah sedikit merah Hu hengka selalu dusa padaku, jengek wanjing Ayah suruh kau pergi melamar putri sehi dan memerintahkan orang-orang sipah dan cu itu sampaikan surat padamu Apakah kau sangka aku tidak tahu eh, dari mana kau tahu? Tanya Toan Ki dengan heran Ibuku mempergoki ayah di tengah jalan, aku sendiri waktu itu ikut bersama ibu Dengan sendirinya urusan ayahku dapat mendengarnya, tutur wanjing Kiranya demikian, kata Toan Ki Ya, aku pun taulah sekarang kau tahu apa tanya wanjing heran Karena kau tahu aku hendak pergi ke langciu makanya engkau menyusul kemari Betul tidak mukawan jeng menjadi merah sebab ucapan Toan Ki dengan jitu telah mengenai isi hatinya Namun demikian toh mulutnya tetap tidak mau mengaku sahutnya Buat apa aku menyusul kau ke es ini Aku cuma ingin tahu betapa cantiknya putri sehi itu sehingga membuat gempar para ksatria seluruh jagad ini Mestinya Toan Ki ingin memuji dan mengatakan bahwa kecantikan putri sehi itu Pasti ada separuh kecantikanmu Tapi ia merasa ucapan demikian tidak pantas dikatakan kepada adik perempuannya sendiri Maka kata-kata yang hampir tercetus itu ditelannya kembali mentah-mentah Dalam pada itu hanjing sedang berkata Aku pun ingin tahu apakah pangeran dari kerajaan kita dapat mengikat jodoh dengan putri sehi itu Sest, ketahuilah bahwa aku sudah pasti tidak ingin menjadi huma kerajaan sehi Kata Toan Ki dengan aplahan Moi-moi, maksudku ini jangan kau bocorkan kepada orang lain Pendek kata bila ayah memaksa aku, pasti aku akan kabur saja Masakah kau berani membangkang perintah ayah aku tidak membangkang Tapi kabur, menghilang-menghilang dan membangkang perintah Apa bedanya ujar Wanjing dengan tertawa Masakah putri yang cantik molek itu tidak menarik bagimu Sejak bertemu baru sekarang Wanjing memperlihatkan tertawanya Karwan Toan Ki sangat girang Sahuknya, memangnya kau sangka aku metuk keranjang serupa ayah Asal ketemu lantas suka sehingga banyak menimbulkan gara-gara nah Kulihat kau pun tidak banyak berbeda dengan ayah Ayahnya begitu masakah anaknya bisa berlainan? Cuma saja engkau tidak punya rejeki sebagai ayah, ujar Wanjing Ia menghela nafas, lalu menyambung, seperti ibu Kalau bicara tentang ayah, wah, bencinya tak terkira Tapi bila bertemu, maka lemaslah hatinya Tapi nona-nona di jaman sekarang tentu tidak ada lagi yang baik seperti ibuku Begitulah mereka melanjutkan perjalanan sambil mengobrol Tidak lama kemudian Ciong Ling, Hai Tiok, Siau Hang dan lain-lain juga menyusulnya Beberapa li kemudian hari mulai gelap Tiba-tiba terdengar suara jeritan khawatir Seseorang dari sebelah kiri sana menyusul ada suara teriakan keras pula Suara orang yang sedang menghadapi suatu bahaya Dari suara-suara itu dapat dikenali ada juga suara Lem Hai Gok Sin Hi, itulah suara muridku kata Teo An Ki Muridmu orang baik, lepas kita pergi melihatnya seru Ciong Ling Ya, mari cepat sahut He Tiok Meskipun ibunya, Yap Jinio, adalah sekomplotan dengan Lem Hai Gok Sin Maka sedikit banyak timbul juga rasa kekeluargaannya Segera mereka melarikan kuda ke arah suara-suara tadi Sesudah melintasi lereng bukit dan menyusul hutan Tiba-tiba di tepi jurang di depan sana memperlihatkan suatu adegan yang sangat mendebarkan hati Tertampak di atas sebuah karang yang menonjol di tepi jurang tumbuh sebatang pohon Sung tua sebuah dahan pohon menjulur ke jurang Di atas dahan kelihatan disanggah oleh sebatang tongkat Pada ujung tongkat itu menggelantung seorang berjubah hijau Siapa lagi di akalau bukan Toan Yan Hing Dengan tangan kiri Toan Yan KHLNG menggunakan tongkat untuk nenahan dahan pohon Tubuhnya tergantung di udara Sedang tangan kanan yang juga memegang tongkat Pada ujung tongkat yang dipegang oleh seorang lain ternyata adalah LEMH AI GOGSIN Sambil sebelah tangan memegang ujung tongkat Toan Yan Hing Maka sebelah tangan LEMH AI GOGSIN yang lain digunakan untuk menjambak rambut seorang lain lagi Orang ketiga ini adalah Tiong Hiong Kek O Kek In Tiong Ho Kedua tangan in Tiong Ho tertampak digunakan untuk mencengkeram sepasang tangan seorang wanita muda Jadi keempat orang itu seakan-akan tergendong menjadi satu dan terkontalkan til di udara Keadaan mereka terang sangat berbahaya Asal salah seorang di antara mereka itu lepas tangan Maka orang yang di bawahnya tentu akan terjeblos ke dalam jurang yang curam itu Dalam pada itu tiba-tiba angin pegunungan meniup santar sehingga LEMH AI GOGSIN, LNTI ONG HO dan wanita muda yang terkatung-katung di udara itu tertiup setengah putaran Tadinya wanita muda itu tergantung mungkur, maka sekarang mukanya dapat terlihat dengan jelas Mendadak terdengar Toan Ki menjerit keras dan himpir hampir terperosep jatuh dari kudanya Kiranya wanita muda itu bukan lain adalah Ong Ji Yok Yan yang senantiasa dirindukannya siang dan malam selama ini Sesudah tenangkan diri Toan Ki melihat karang itu sangat kerjal dan berbahaya, tiada mungkin kuda dapat mencapainya Maka cepat ia melompat turun dari kudanya dan berlari-lari ke sana Ketika hampir dekat dengan pohon siang tadi, tiba-tiba dilihatnya dan seorang pendek gendut berkepala besar sedang menebang pohon dengan sebatang kapak besar Keruan kecut Toan Ki lebih-lebih bukan buatan, cepat ia berseru Hei, hei apa yang kau lakukan di es itu namun si gendut tidak buberi sepadanya dan masih mengayun kapaknya menebang pohon Segera Toan gunakan jarinya menuding dapan, maksudnya hendak menyerang si gendut dengan lakmah siakiam Tak tersangka karena dia belum mampu menguasai tenaga murni sendiri, tak kala dia ingin menggunakan kepandainya itu jadi tidak manjur Meski dia tuding-tuding beberapa kali tetap hawa pedang itu sukar dikerahkan Terpaksa ia berteriak, Toako, Jiko, Molai-Molai, Nonaciong, lekas kalian kemari, lekas tolong di tengah suara sahutan dan bentakan Segera siau hang dan lain-lain memburu tiba Kiranya tubuh si gendut itu sangat pendek, karena teraling-aling oleh batu karang Maka sama sekali tak kelihatan dari jauh, pula angin pegunungan meniup dengan santer sehingga suara kapaknya menebang pohon pun tak terdengar Untung pohon seong itu sangat besar sehingga dalam waktu singkat sukar untuk menumbangkannya Melihat itu, siau hang dan lain-lain menjadi sangat heran dan khawatir pula Mereka tidak paham mengapa bisa terjadi adegan semacam permainan akrobat udara itu Segera hai tiok beseru, hiengkoh gemuk, jangan kau tebang pohon itu Tapi si gendut telah menjawab, pohon ini aku yang tanam, aku suka menebangnya untuk dibikin peti mati Peduli apa dengankah sembari bicara kapaknya juga terus bekerja tanpa berhenti Sedangkan di bawah jurang terdengar suara gembar-gembur lem hai goksin Jiko, orang gendut itu susah untuk diajak bicara, harapkah suka membekuk dia dulu, urusan belakang, pintato anki Hai tiok mengiakan Tapi belum lagi ia bergerak, sekonyong-konyong seorang yang bertongkat telah melayang ke sana secepat terbang Hanya beberapa kali loncatan saja orang itu sudah berada di depan si gendut tadi Dan sesudah orang itu berdiri tegak barulah semua orang dapat melihat jelas Kiranya dia adalah Ye U Go An Chi, entah sejak kapan dia telah lengeloyor turun darl keretanya Bok Wan Jing belum pernah kenal Go An Chi seketika mendadak melihat mukanya yang jelek menyeramkan itu Ia menjerit kaget Dalam pada itu Go An Chi telah menggunakan sebelah tongkatnya untuk menyanggah tubuhnya tongkat yang lain Terangkat ke atas, lalu katanya dengan tegas Siapapun dilarang ke sini Hi, Ong Pang Chu, lekas kau bekuk saja saudara gendut itu Suruh dia jangan menebang pohon lagi Seru To An Chi cepat Hektometer, buat apa aku mesti membekuk dia Sahut Go An Chi dengan sikap dingin Apa gunanya aku menaklukan dia kalau kau tidak membekuk saudara gendut itu Bila pohon itu tumbang, semua orang yang bergantungan itu tentu akan terbantung mati semua di dalam jurang Kata To An Chi Melihat keadaan sudah kepepet, kalau terlambat sebentar lagi tentu urusan akan runyam Tanpa pikir lagi Hai Tio terus melompat maju Ia pikir andaikan tidak dapat mencegah perbuatan si gendut yang sedang menebang pohon itu Paling tidak harus menarik To An Yan Hing dan lain-lain ke atas Maklum, Hai Tio merasa utang budi kepada To An Yan Hing Karena tempoh hari kepala So Oke itu telah mengajarkan rahasia memecahkan problem catur Sehingga dia berhasil memperoleh kepandaian-kepandaian sakti Tak terduga, sebelum Hai Tio bertindak Mendadak Go An Chi telah menancapkan tongkat di tanah lalu tangan kanan itu menghantam Kontan serangkum hawa maha dingin menyambar ke muka Hai Tio Walaupun Hai Tio tidak gentar terhadap serangan berbisa itu Tapi ia pun tahu tenaga pukulan Go An Chi itu sangat dasyat dan tidak boleh dipandang enteng Cepat ia kerahkan tenaga untuk menangkis Tapi mendadak pukulan Go An Chi yang kedua terus diarahkan ke dahan pohon Di mana dipakai menyanggah tongkatnya To An Yan Hing Kalau dahan itu terpukul patah tanpa ampun lagi To An Yan Hing berempat Pasti akan hancur lebur terjeblos ke dalam jurang Keruan Tio An Chi kelabakan, cepat ia berteriak, tahan dulu Jiko, jangan kau maju ke sana Segala urusan boleh dibicarakan secara baik-baik dan jangan main kekerasan Ong, Pang Cu, sebenarnya apa maksudmu ini? Siapakah yang kau musuhi? Kenapa kau hendak membuat celaka orang To An Kong Cu, sahut Go An Chi Terlalu mudah bagiku jika mau membekuk si gendut ini Tapi, tapi apa balas jasanya bagiku segala apa akan ku berikan padamu? Apa yang kau minta tentu akan ku penuhi Nah, le, lekas kau bertindak, kalau terlambat tentu tidak keburu lagi seru To An Chi Bila si gendut ini sudah ku bereskan, segera aku akan pergi bersama Nona A Chi Untuk mana kau dan kawan-kawanmu tidak boleh merintangi kami Apa kau bersedia menerima syarat ini? Tanya Go An Chi A Chi To An Chi menegas Tapi, tapi dia ingin minta tolong pada Jiko untuk menyembuhkan matanya Kalau ikut pergi bersama kau, lantas bagaimana matanya jika Hai Tiok Sian Singh dapat menyembuhkan matanya Maka aku pun pasti dapat berusaha menyembuhkan matanya, sahut Go An Chi Ini, ini Dalam pada itu To An Chi melihat si gendut masih terus mengapak Kalau-kalau ayah sebentar lagi urusan tentu akan runyam Terpaksa ia berkata Ya, ba, baiklah, aku terima permintaanmu Le, lekas kau Belum habis ia berkata DL sebelah sana serangan Go An Chi sudah dilancarkan ke arah si gendut Ternyata orang gemuk buntah itu sedikit pun tidak gentar terhadap pukulan Go An Chi itu Dengan tertawa dingin ia buang kapaknya Ia pasang kuda-kuda dengan kuat Sekali gertak, kedua tangan terus dipakai memapak pukulan Go An Chi itu Dari angin pukulan si gendut terdengar dahsyat sekali tenaganya Tapi ketika beradu dengan pukulan Go An Chi Ternyata sedikit pun tidak mengeluarkan suara Sejenak kemudian mendadak air muka si gendut berubah hebat, sikap Yang tadinya angkuh dan sombong itu tiba-tiba berubah sangat aneh Seperti seorang yang mendadak melihat suatu kejadian paling ajaib dan sukar dipercaya di dunia ini Menyusul dari mulut si gendut tampak mengeluarkan darah Tubuhnya pelahan mengkerat dan jatuh ke dalam jurang Sampai cukup lama barulah terdengar suara beluk sekali Tentu tubuh si gendut terbanting di atas batu karang di bawah jurang Bila membayangkan betapa mengerikan badan si gendut itu hancur lebur Seketika semua orang sama merasa menkiri Dalam pada itu Hai Tiok sudah lantas melompat ke atas dahan pohon Ia lihat tongkat To An Yan Hing itu terjepit dalam dahan Rupanya karena tekanan tenaga dalamnya yang kuat itu Hingga tongkat seperti melengket di dahan dan dapat menahan bobot tubuh empat orang yang tergantung di bawahnya Sungguh kagum Hai Tiok tak terkatakan atas tenaga dalam To An Yan Hing yang hebat itu Segera ia pegang ujung tongkat orang dan diletak ke atas Hwesio cilikah demikian Leng Hai Gok Sin berteriak-teriak di bawah Aku memang sudah tahu kamu seorang baik Coba kalau kamu tidak menolong kami Wah, bagaimana rasanya jika kami terkatung-katung di es ini sampai tiga hari malam Huh, masih membual segala kata Inti Ong Ho Apakah kau tahan sampai tiga hari malam Kenapa tidak sahut Leng Hai Gok Sin dengan gusar Andaikan tidak kuat, asal aku lepaskan jambalkanku atas rambutmu Bukankah lantas jadi? Hektometer, apakah kau minta dicoba begitulah Biarpun dalam keadaan bahaya Toh mereka berdua masih sempat berkenkar Tidak lama kemudian Hai Tiok sudah mengangkat To An Yan Hing Lam Hai Gok Sin dan Inti Ong Ho ke atas Paling akhir, barulah Ong Giok yang ditarik ke atas Kedua matu nona itu tampak terkatu perapat Napasnya lemah, nyata sudah lama orangnya jatuh pingsan Sungguh girang dan lega rasa hati To An Ki Tapi merasa penuh kasih sayang pula Ia lihat kedua pergelangan tangan Giyok yang matang biru Dan ada bekas kuku Inti Ong Ho yang tandas Tiba-tiba ia teringat kepada sifat Inti Ong Ho yang kejam Dan suka mengganggu kaum wanita itu Pernah timbul maksud jahat durjana itu terhadap Bok Wan Jing dan Cheong Ling Untung setiap kali dapat ditolong oleh Leng Hai Gok Sin Maka dapat diduga apa yang terjadi Barusan tentu akibat terulangnya Perbuatan jahat Inti Ong Ho itu Karena pikiran demikian Seketika To An Ki menjadi gemas terhadap Tiong Ho Segeralah berkata To Ako, Jiko, orang si In ini paling jahat Tendaknya kau buduh dia saja hisalah Salah seru Leng Hai Gok Sin tiba-tiba Tewaan Suhu, justru hari berkat bantuan In Losi Sehingga, binimu Sunil ini dapat diselamatkan Kalau tidak, wah, tentu binimu sudah mampus Sejak tadi meski kata-kata Leng Hai Gok Sin ini tak karuan Tapi orang sudah dapat menangkap maksudnya Tadi betapa kehuakan dan khawatirnya To An Ki atas keselamatan Ong Giyok Yan sudah dapat diikuti seluruhnya oleh Bok Wan Jing Sebelum Giyok Yan ditarik ke atas saja Wan Jing sudah muram dan sedih Kemudian waktu melihat kecantikan Giyok Yan memang lain daripada yang lain Hati Bok Wan Jing bertambah pakaruan rasanya Begitulah tidak lama kemudian Giyok Yan membuka matu dengan perlahan Dan tiba-tiba ia berseru, di, dimanakah ini? Apa disini akhirat? Husanak darah ini benar-benar ngaco belok kata Leng Hai Gok Sin Kalau disini akhirat, bukankah kita disini sudah menjadi setan semua? Mumpung belum resmi menjadi bini suhuku Biarlah kupanggil engka sebagai anak darah lebih sering Hi anak darah, orang baik-baik mengapa mendadak mencari kematian? Jikakah sendiri yang mati sebenarnya tidak menjadi soal bagiku Paling-paling kamu cuma urung menjadi bini suhuku Tapi hampir saja In Losi juga ikut mampus bersamamu Andai kan In Losi mampus juga tidak mengapa Tapi Tuan Lotoa juga hampir-hampir ikut lapor kepada Giam Loong Ya bahkan aku gak loji juga hampir ikut mati konyol Wah sungguh siala nona ong Sebenarnya bagaimana duduknya perkara tanya Tuan Ki kemudian Engkau tentu terkejut dan lelah Silakan mengasuh bersandar di batang pohon ini Karena Tuan Ki menghiburnya dengan suara ramah tamah Mendadak Giyok Yan menangis sambil menutup mukanya dengan kedua tangan Katanya dengan suara terguguk-guguk Kalian tidak perlu mengurus diriku Aku, aku tidak ingin hidup lagi Tuan Ki terkejut, pikirnya, sebab apa dia ingin mati Wah, jangan-jangan, jangan-jangan Ia coba melirikin Tiong Ho Ketika melihat sikap si durjana yang buas dan kejam itu Diam-diam ia mengeluh, ai, celaka Jangan-jangan nona ong telah dinodai durjana ini Sehingga dia ingin membunuh diri Tengah Tiong Ho merasa sangsi Tiba-tiba Tiong Ling tampil ke muka dan menegur lem hai Gok Sin Hi, gak losam, baik-baikah kamu selama ini eh jebul kau nona cilik ini sahut Gok Sin dengan girang Baik, baik sekali Sekarang aku sudah menjadi gak loji dan bukan gak losam lagi Ai, jangan kau panggil aku cilik apa segala, sahut Tiong Ling Gak losam, kau Gak loji selagak Sin Oh, ya, gak loji, sebab apakah nona ini ingin membunuh diri? Apakah gara-gara si jangkung lagi tanya Ciong Ling Bukan, bukan berlangga Sin menggeleng kepala Demi Allah, dalam urusan ini sifat emosi mendadak berubah dan telah berbuat baik Sejak kami kehilangan seorang kawan Yak Jinio, kami menjadi agak kesal Waktu kami jalan-jalan sampai di sini, kebetulan kami melihat anak darah ini sedang terjun ke bawah jurang Sekonyong-konyong timbul walas asih In Losi, dia melompat untuk menarik tangan anak darah itu Tetapi daya terjun anak darah itu terlalu hebat, maka, si dasar In Losi memang orang maha jahat Sekarang mendadak berubah baik, rupanya menjadi agak tidak tahu diri Keparaku In Tiong Ho memaki dengan gusar, sejak kapan aku pernah berubah menjadi baik? Orang si LN ini paling suka kepada nona cantik Maka ketika kulihat nona ong ini hendak membunuh diri Dengan sendirinya aku merasa sayang Jadi maksud tujuanku hendak membawanya pulang untuk dijadikan kawan hidup Seketika Lem Hei Gok Sin berjingkrak, la balas memaki sambil menuding Kamu jahanam berdebah Sebabnya gak kloji mau menjambak rambutmu adalah karena mengira sifatmu yang beringas berubah baik Jika tahu maksudmu yang durhaka ini Lebih baik ku biarkan kau terbunuh mampus saja dalam jurang itu Untunglah Toan Lotoa cukup cekatan Tongkatnya tepat waktunya diulurkan kepadaku Sehingga sempat ku gapai ujung tongkat itu dan tidak sampai terjerumus dalam jurang Tapi bobot kita bertiga ada beberapa ratus kati baratnya Dengan terkontal kantil di udara Akhirnya Toan Lotoa juga ikut terseret ke bawah syukur tongkatnya sempat menyanggah dahan pohon siong itu Dan baru kami hendak Mencari akal untuk naik ke atas Tiba-tiba datanglah si gandut buntak berkapak dari tewurfan itu Dia terus menebang pohon Jadi si gandut buntak itu orang turfan? Sebab apa dia hendak membuat celaka kalian? Tanya Cilang Ling Cuh, Gok Sin Meludah Semuanya gara-gara inglo si Dia masuk istana Raja Sahi untuk mengintip putri Kemudian ia menyiarkan hasil perbuataannya itu Katanya Putri Sahi itu secantik bidadari Nah, tentu saja dunia menjadi gempar Pangeran Turfan juga mendengar berita yang disiarkan inlosi itu Dia minta keterangan kepada kami Tapi kami tidak mau menjelaskan lebih lanjut Maka terjadilah pertarungan sengit dan mengakibatkan jatuh belasan korban di pihak jago-jago turfan Lantaran itulah kami semoke lantas bermusuhan dengan orang-orang turfan Karena cerita Lem Hai Gok Sin ini Maka sedikit banyak dapatlah semua orang memahami duduknya perkara Tapi sebab apa Ong Giyok Yan sampai mau bunuh diri? Hal inilah yang belum lagi diketahui Dalam pada itu Gok Sin berkata pula Nona Ong, suhuku sudah berada di sini Kalian adalah kenalan lama Lebih baik menjadi suami istri saja dan jangan membunuh diri lagi Giyok Yan menungak dan menjawab dengan masih terguguk-guguk Jika kamu semilarang mengocehlak untuk menghina aku Segara aku akan, akan membenturkan kepalaku pada batu karang itu dan biar mati saja Eh, jangan, jangan seru Toanki cepat Lalu ia menoleh kepada Gak Sin, Gak Losam, jangan Gak Lo Ji, potong Gak Sin Baik, Gak Lo Ji, jangan semilarangan berkata lagi Kata Toanki Kamu telah berjasa menyelamatkan Nona Ong Sungguh suhu sangat berterima kasih padamu Lam Hai Gok Sin Mi lirik Giyok Yan dengan matanya yang kecil aneh itu Katanya, kamu tidak mau menjadi ibu guruku? Oh, 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 kelak kamu tentu akan ketinggalan Itu, lihat Nona besar itu dan Nona kecil Eni, semuanya sedang berlomba untuk menjadi ibu guruku Sembari berkata ia pun menuding Bok Wan Jing dan Cileng Ling Muka Wan Jing menjadi merah, Cis semprotnya Lalu katanya, hi, dimanakah siluman jelek itu tadi semua orang memusatkan perhatian kepada Hai Tio Kiyang menolong Nong Giok Yan ke atas Baru sekarang sesudah mendengar ucapan Wan Jing itu semua orang mengetahui bahwa Ye Ugo Anci dan Aci sudah tidak kelihatan lagi Tua Kua apakah mereka sudah pergi? Tanya Tuan Ki kepada Sio Hong Ia kenal Seng Tio Kua adalah seorang cerdik dan penuh waspada Setiap gerak-gerik Gok Anci dan Aci tentu tidak terhindar dari pengamatannya Ya, mereka sudah pergi, sahut Sio Hong Kamu sudah berjanji, dengan sendirinya aku tidak dapat merintangi mereka Hai, Lutua, Tosi, apa kita akan pulang saja mendadak Terdengar Lem Hai Gok Sin berteriak kepada Tuan Yan Hing dan Inti Ong Ho yang kelihatan berjalan menuju ke arah Leng Ciu Lalu ia berpaling pula kepada Tuan Ki dan berkata, aku akan pergi Ya habis itu ia terus sayun langkahnya menyusul ke arah Tuan Yan Hing berdua Nona Ong, kata Tiong Ling kemudian engkau tentu sangat lelah Marilah kita naik kereta saja Lalu ia memayangnya menuju kereta yang ditinggalkan Gok Anci tadi Rombongan mereka lantas meneruskan begitulah perjalanan ke Leng Ciu Menjelang maghrib sampailah mereka di dalam kota Walaupun Leng Ciu adalah kota Raja Sehi Tetapi kalau dibandingkan kota besar D.L.Tiong Goan dengan sendirinya kalah jauh besar dan ramainya Maka rombongan Siaw Hang gagal mendapatkan rumah penginapan Maklum, kota Leng Ciu memang tidak besar Rumah penginapan yang ada telah penuh diisi oleh para ksatria yang berbondong-bondong datang handak ikut sayembara Terpaksa Siaw Hang membawa rombongannya keluar kota dan dengan susah payah akhirnya menemukan sebuah kelenteng sebagai tempat bermalam Kaum lelaki berkumpul D.L. suatu kamar seram di timur dan kaum wanita bersatu kamar di sebelah barat Sejak bertemu kembali dengan Giyok Yan sungguh girang toan kita terlukiskan, tapi juga gundah gulana Malam itu ia guling gelantang tak bisa tidur Yeang selalu terbayang olehnya ia lahong Giyok Yan Ia pikir, sebab apakah nona ong hendak membunuh diri Ai aku harus mencari akal untuk menghiburnya Tetapi aku tidak tahu sebab apa dia hendak membunuh diri Dengan care bagaimana aku harus menghiburnya Seng Dewi malam memancarkan sinarnya yang terang di tengah cakrawala Sinar bulan itu menembus ke dalam kamar melalui celah-celah jendela Saat itu toan ki masih guling gelantang tak bisa pulas Akhirnya pelahan ia bangun dan keluar ke pelataran tengah kelenteng Di situ tumbuh dua batang pohon waru yang rindang Tak kala itu sudah akhir musim panas Tapi di tengah malam di daerah sekitar Kamsuahawa terasa agak dingin Toan ki mondar mandir di bawah pohon waru itu Lamat-lamat ia merasa luka di dadanya agak sakit Lah tahu tentu siang harinya telah banyak bergerak Sehingga membuat luka itu kambuh kembali Sebab apakah dia ingin bunuh diri Demikian timbul pula pertanyaan ini dalam benaknya Karena pertanyaan itu tetap sukar dipecahkan Akhirnya ia melangkah keluar kelenteng Di bawah sinar bulan yang terang itu tiba-tiba dilihatnya ada berkelebatnya bayangan orang di tepi empang sejauhan sana Samar-samar bayangan orang itu seperti kaum wanita Bahkan mirip dengan tubuh Giyokyan Toan ki terkejut Wah celaka Jangan-jangan dia Dia hendak bunuh diri lagi Cepat ia gunakan ginkang untuk memburu ke sana Segera dia keluarkan langkah lengpo-wipoh yang ajaib Maka cepatnya bukan main dan tak bersuara seperti orang meluncur dalam air Hanya sekejap saja ia sudah berada di belakang bayangan orang itu Air rempang yang tenang dan bening seperti kaca itu mencerminkan muka orang itu dengan jelas Memang betul dia adalah Giyokyan Toan ki tidak berani sembarangan menegurnya Pikirnya ketika disiausit sandia sudah kandung benci padaku Waktu bertemu siang tadi dia juga acuh tak acuh padaku Mungkin dia masih marah padaku Ya, boleh jadi sebabnya dia ingin membunuh diri adalah lantaran perbuatanku Jika begitu, wahai Toan ki, kamu terlalu kasar terhadap si cantik dan mengakibatkan diagundah merana Kamu benar-benar berdosa Begitulah Toan ki semiunyi di belakang pohon dan termangu-mangu menyesalkan dirinya sendiri Makin dipikir makin merasa dosa sendiri tak terampunkan Tiba-tiba dilihatnya air empang yang tenang bening itu tiba-tiba bergelombang halus Lingkaran gelombang itu pelahan makin meluas Waktu Toan ki memperhatikannya Tertampak beberapa tetes air jatuh di permukaan empang Kiranya air mati Giyokyan Toan ki semakin kasihan Tiba-tiba terdengar Giyokyan menghela nafas Lalu pelahan bergumam Ai, aku, aku lebih baik mati saja agar tidak merana lebih lama Sungguh Toan ki tidak tahan lagi Segera ia keluar dari tempat sembunyinya dan berkata Nona ong, seratus kali salah Semuanya aku yang salah Untuk itu diharap engkau suka memaafkan Bila engkau masih tetap marah Terpaksa aku berlulut padamu Habis bicara benar saja ia terus berlutut Keruan Giyokyan kaget Serunya gugupi Apa, apa yang kau lakukan? Le, lekas bangun Kalau, sampai dilihat orang kan tidak enak Asal Nona sudi memaafkan aku Dan tak akan marah lagi padaku Baru aku mau bangun sahut Toan ki Giyokyan menjadi heran Katanya, maaf apa padamu? Marah apa padamu? Ada sangkut paut apa dengan urusanmu Kulihat Nona sangat sedih Padahal segala apa Biasanya Nona selalu gembira Ria, ku kira akulah yang memikin Buyung Kongcu merasa tersinggung Sehingga Nona juga ikut masgul Biarlah aku berjanji Bila lain kali bertemu dengan dia lagi Biarpun dia akan memaki dan menyerangku Aku akan kabur saja Dan tak akan balas menyerang dia Giyokyan nampak membanting Dan tengkaki dan berkata Ai, engkau ini mi Memang tolol Aku berduka sendiri Sama sekali tiada sangkut pautnya Denganmu Jika begitu Jadi Nona tidak marah padaku Sudah tentu tidak Jika demikian legalah hatiku Kata Toan ki sambil berbangkit Tapi mendadak hatinya Merasa gundah gelana Bila Giyokyan sangat berduka Karena dia sehingga memaki dan memukulnya Bahkan membacoknya Dengan golok sekalipun Tidak akan rela Tadi si Nona justru menyatakan Sedihnya itu Tiada sangkut pautnya dengan dia Seketika Toan ki merasa hampas Seakan-akan kehilangan sesuatu Dalam pada itu Tampak Giyokyan sedang menunduk Air matanya bersucuran pula Toan ki menjadi terharu dan berkata Nona ong Sebenarnya ada kesulitan apa Lekas katakan padaku Dengan segenap tenagaku tentu Akanku selesaikan untukmu Aku akan berusaha engkau gembira Pelahan Giyokyan mengangkat kepalanya Dengan pandangan yang sayu Ia menjawab Toan Kongcu Engkau sangat baik padaku Sudah tentu aku sangat Sangat berterima kasih Cuma dalam urusan ini Sesungguhnya engkau tak dapat menolong diriku Aku sendiri memang tidak becus apa-apa Ujar Toan ki Tetapi Siaw Toako dan Hai Tiyok Jiko Mereka adalah jago silat kelas wahid Mereka berada di sini semua Mereka sangat baik padaku Apa yang kau minta tentu Akan dikabulkan oleh mereka Apa sebenarnya yang membuatmu berduka Coba katakan Bisa jadi aku dapat membantumu Tiba-tiba air muka Giyokyan Yang semula pucat itu berjamu marah Ia berpaling dan tidak berani Menatap sinar matah Toan ki Kemudian dengan suara yang rih lembut Berkata Dia Dia katanya ingin menjar humah Kerajaan Sehimah Kakung Jiko Membujuk padaku agar Demi kebangkitan kembali Kerajaan yang yang baru Terpaksa dia Dia harus kesampingkan Kepentingan pribadinya Habis berkata Tiba-tiba ia berpaling kembali Dan mendekap di atas pundak Toan ki Lalu menangis terseduh sedan Kejut-kejut senang rasa Toan ki Sedikit pun ia tidak berani bergerak Baru sekarang apaham Duduknya perkara Tapi ia lantas terkesima Entah mesti girang atau susah Kiranya lantaran Bu Yung Ho Hendak ikut berebut Putri Sehi Dan kalau sudah memperistrikan Putri Sehi Dengan sendirinya Giyokyan tidak terurus lagi Dengan sendirinya Lantas terpikir pula Oleh Toan ki Wah Bila dia tidak jadi Diambil istri oleh Piyokonya Boleh jadi Dia akan lebih lunak Kepadaku Aku tidak berani Mengharapkan memperistrikan Da Asal aku senantiasa Dapat melihat wajahnya Yang berseri-seri Maka puaslah hatiku Jika dia suka Kepada ketenangan Maka aku akan Mengiringi dia Pergi ke pulau terpencil Atau gunung yang sunyi Dan selalu berdampingan Dengan dia Alangkah bahagia Dan senangnya hidup Demikian itu Dan selalu berdampingan